Halo Sobat Youtube, selamat siang Sambil santai kali ini saya akan review ya Sekaligus berbagi tips tentang bagaimana caranya Memasang atau menggunakan soundcard pada komputer ya teman-teman Kebetulan ini kemarin saya baru beli di Lazada Isinya ini, kemudian kita dapat kabel ini nih teman-teman Ada 4 set ya teman-teman Yang pertama ini kabel USB Itu micro USB, biasa buat kabel colokan charger HP Kemudian yang 3 ini, semuanya sama nih Kabel micro USB, sama ini nih Colokan TRRS ya, buat ke HP tentunya ini Kita dapat 3 Nah, alat ini biasa digunakan teman-teman para YouTuber Untuk peralatan recording ya teman-teman Ini merek Tuftware V8S Yang udah support dengan Bluetooth ya teman-teman Ini, kalau kita mau nyetel musik lewat HP Bisa kita aktifin Bluetooth-nya ini ya teman-teman Nah, alat ini berfungsi Berfungsi, kalau orang bilang sebagai audio interface ya teman-teman Dia berfungsi sebagai power Keduanya sebagai mixer ya teman-teman Karena dia dilengkapi dengan Tombol-tombol pengatur ini ya teman-teman Disini ada Polume mic Disini ada polume echo Disini ada polume treble, bass, record, musik, dan monitor ya teman-teman Kemudian disini ada tombol merah ini Untuk merubah jenis suara ya teman-teman Disini kalau kita pencet yang mic ini Dia akan bergema ya musiknya, apa namanya suaranya Kemudian disini juga ada tombol untuk merubah suara Menjadi suara perempuan Atau juga suara-suara yang Seperti suara yang disamarkan gitu ya teman-teman Nanti kita akan coba seperti apa Nah, kemudian yang di bawah sini Ini tombol-tombol efek biasanya teman-teman ya Misalkan kita pada saat record Mau kasih suara musik Misalkan disini ada teman-teman Song 1, song 2 disini juga ada juga nih Kemudian yang lain ini ada efek-efek suara case Atau suara apa, tepuk tangan Suara orang tertawa disini Disini banyak ya teman-teman Tinggal kita pilih nanti Kita akan coba nanti ya teman-teman Kemudian kita beralih ke belakang sini ya teman-teman Belakang berdepan ini ya Kita fokus dulu Nah disini ada live 1 Ini biasanya kita colokin ke HP ya teman-teman Live 1, live 2 ini sama Misalkan kita mau setel musik lewat HP Kita bisa colokin ke sini Menggunakan kabel yang ini ya teman-teman Kabel yang micro USB Ke colokan TRRS ya teman-teman ya Ini ada ringnya, ring ada tiga nih Disebutnya orang-orang bilang TRRS gitu Seperti itu ya teman-teman Kemudian disini ada Colokan accompany instrument Ini biasanya untuk cover lagu ya teman-teman Bisa kita colokin ke gitar listrik misalkan Sama pakai ini juga nih Sebetulnya ini juga sama Untuk nyetel musik juga lewat sini sama Kemudian disini ada charging ya teman-teman Charging ini Bukan berarti kita colokin ke Charger HP ya teman-teman Nggak seperti itu Nanti kita Pakai Pakai Kabel yang ini Kabel USB itu micro USB ya teman-teman Ini kita colokin ke sini Yang kecilnya Micro USB USB nya Seperti ini Kemudian ini kita colokin ke komputer ya teman-teman Ingat jangan ke charger HP ya Karena dia berfungsi Pertama sebagai power Kedua untuk Ngonekin ke komputer ya teman-teman Seperti itu Kalau kita colokin ke charger HP Dia nanti nggak ngonek ke komputer Kemudian disini ada Earphone atau speaker ya Tentunya ini untuk kabel speaker Kedua ini headset Headset ini biasanya kita gunakan untuk monitor Pada saat kita record misalkan Untuk mendengarkan suara kita sendiri ya teman-teman Nah ini kabel colokan untuk Condenser mic ya teman-teman Nanti kita colokin kalau kita mau record Dan ini colokan untuk dynamic mic ya Colokan yang gede Biasanya untuk Kayak speaker untuk toa gitu ya Ukurannya kalau nggak salah 6,5 atau 6,3 Sedangkan yang ini 3,5 ya teman-teman colokannya Nah seperti itu Oke kita coba aja ya mungkin ya teman-teman Seperti apa sih suaranya Penasaran Oke kita langsung pasang aja teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Ini kita colokin ke Sini Yang micro USB nya ya teman-teman Kita fokus dulu Charging kita colokan ke sini Kemudian yang ini Kita colokan ke komputer ya teman-teman Nah sudah nyala Nah ini adalah lampu standby ya teman-teman Nanti kalau kita mau aktifkan Kita tinggal tekan Sampai warna biru Baru diaktif ya teman-teman Kalau ini dia hanya lampu standby aja Nah kemudian Sebagai perbandingan aja ya teman-teman Sekarang ini saya merekam Suara tanpa Menggunakan alat bantu ya teman-teman Maksudnya tanpa menggunakan sound card Jadi saya merekam dengan menggunakan Mic BM900 ya Langsung di colokan ke komputer langsung ya teman-teman Hasilnya seperti ini Untuk nanti perbandingan kita coba ya teman-teman Tes, tes 1, 2, 3 Tes dicoba Halo, 1, 2, 3 Tes dicoba Oke Kita langsung aja ya teman-teman Nah setelah kita pasang semuanya seperti ini Kita kemudian Setting yang namanya Audio device ya teman-teman Nah disini Kita Bisa main ya teman-teman Di setelan audio device-nya ya teman-teman Ini namanya speaker M-Vision B1 USB Audio Kemudian kita buka control panel Nah disini Harus disamain ya teman-teman namanya Nah disini udah sama Karena udah disamain Tinggal di setting ya teman-teman DVD Quality Bisa beda-beda ya teman-teman Yang penting ininya disamain dulu nih Audio device-nya Kemudian oke Kemudian kita Kerecording ya teman-teman Ini kalau udah aktif Dia akan Grafiknya akan turun naik ya teman-teman Kita cek lagi disini Namanya disini udah sama Kemudian levelnya di setting Seperti itu ya teman-teman Baru kita Masuk disini Sekarang kita Mencoba untuk Mencoba untuk Mengatur disini ya teman-teman Kita coba Perbesar Ehoknya ya teman-teman Seperti ini Tes 1 1 2 3 Tes 1 1 1 Seperti itu Ini fungsi ehoknya ya teman-teman Kita kecilin lagi Kemudian kita Perbesar Volume-nya Seperti ini Terlalu besar Kalau terlalu besar Dia Apa namanya Noise ya teman-teman Disini juga Nah disini untuk Control juga Control volume Bisa kita besarkan Bisa kita kecilkan ya teman-teman Nah disini Ada volume triple Kalau kita kurangin juga bisa Teman-teman disini Seperti itu Seperti ini caranya Kita tampilin Tes 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 Halo tes 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 Seperti itu Nah kemudian kita Ngetes Apa ya Ini yang ini Halo 1 2 3 Tes 1 2 3 Seperti itu Kita Kalau kita ini Normal lagi Kemudian kita Coba yang ini Ya ada sedikit-sedikit Perbedaan ya teman-teman Suaranya Kita coba kita yang ini Nah kalau yang ini Suara Perempuan ya teman-teman Suara perempuan Coba kita Tekan lagi Kalau yang ini Suara Yang bisa kita Lihat di TV-TV ya Suara yang di Disamarkan Nah ini Nah ini juga sama ya Teman-teman Kan kita suka Lihat yang Di TV itu kan Yang kalau ada Wawancara yang Apa itu Yang suara-suara Yang disamarkan Itu kan kita sering Lihat disitu Ya Seperti itulah Itu namanya ya Coba kita Ganti lagi Yang lain Nah ini kita Kembali ke Suara perempuan Teman-teman Kemudian kita Beralih ke sini Nah Halo Tes Satu Satu Dua Tiga Seperti itu ya Teman-teman Seperti itu ya Teman-teman Nah Suaranya Kalau kita tekan Seperti itu Nah disini Kita mencoba Untuk Oke kita Dekatin ya Nah untuk yang ini Kita coba ya Teman-teman Ini ada suara Efek ya Suara Efekis Nah disini Ini juga ada Efek Musik ya Teman-teman Kalau misalkan kita Lagi record ya Kita mau kasih efek Musik bisa disini Seperti itu Yang ini juga sama Efek musik juga Musik juga Ini suara Itu Huh Tempes juga Suara senjata Musik juga Suara Kurung apa Suara apa ya Suara tepuk tangan Tertawa Ya Suara tepuk tangan juga Nah Seperti itu ya Teman-teman Suaranya Kita Menggunakan Soundcard Dengan Tanpa Menggunakan Soundcard Hasilnya Seperti ini Soundcard ini Sudah dilengkapi Dengan Tombol-tombol Mixer Seperti ini ya Teman-teman Pengaturan Sehingga Dia berfungsi Sebagai Mixer Dan kita Bisa Mengaturnya Dengan Sesuai Kemauan kita Ya teman-teman Tentu saja Ini Perbandingannya Adalah Teman-teman Yang bisa Membedakan Atau menilai Lebih baik Mana Menggunakan Soundcard Atau Tanpa Menggunakan Soundcard Ya teman-teman Kita coba Tes 1 2 3 Tes 1 2 3 Seperti itu ya Teman-teman Tentunya Teman-teman Yang bisa Membedakan Perbedaannya Teman-teman Mungkin Itu saja ya Teman-teman Yang bisa Saya Bagikan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Saya akan Mencapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang berkenan Mengklik Tombol Subscribe Dan juga Like Jika video Saya ini Bermanfaat Buat teman-teman Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh